Oke semuanya Kembali lagi bersama Prash TV Nah di video kali ini Mimin akan menjelaskan lebih detail Tentang preview terbaru dari Soulland yang baru rilis hari ini Jika kalian ada yang bertanya Bang kenapa videonya diulang-ulang Nah untuk video preview Yang baru rilis hanya berdurasi Kurang dari 1 menit Jadi hanya itu yang dapat Mimin tampilkan Sebelum masuk ke Pembahasannya kita intro dulu Coy Oke langsung saja masuk ke Pembahasannya Di spoiler sebelumnya Senjata ilahi Trisula milik Tang San Berterabrakan dengan pedang merah Raksasa milik Raja Pembantaian Kali ini Tang San benar-benar kalah telak Bahkan senjata ilahnya Tidak dapat memenangkan tabrakan tersebut Tang San benar-benar Tidak memahami Bagaimana Raja Pembantaian ini Tumbuh menjadi lebih kuat Setelah dibersihkan oleh Cahaya Sigur sebelumnya Bukan hanya kekuatan rohnya saja yang kuat Melainkan pedang merah di tangannya Tang San akhirnya mengerti Pedang merah milik Raja Pembantaian ini Tampaknya juga tidak lebih lemah dari Trisula miliknya Posisi Tang San benar-benar putus asa Bahkan pada pertarungan sebelum-sebelumnya Tang San masih dapat memikirkan sebuah upaya Untuk menang ataupun melarikan diri Namun kali ini benar-benar berbeda Pada saat pikiran Tang San menjadi kacau Suara dari Raja Pembantaian keluar Ia menanyakan Mengapa Tang San memiliki Trisula Dan juga apakah Tang San mengenali Posisi Suara Raja Pembantaian yang keluar dari mulutnya Tidak lagi bengis Melainkan seperti seorang ketua klan yang bermartabat Tang San yang mendengar pertanyaan dari Raja Pembantaian Keluar dari redontuhan batu Dan sekali lagi memuntahkan darah Tang San bertanya Apakah kamu juga mengenali senior Posisi Di dalam benak Tang San Ia tidak akan mungkin dapat melarikan diri Melihat pedang merah raksasa milik Raja Pembantaian Ia hanya berharap sesuatu yang buruk tidak akan terjadi Setelah pertanyaan Tang San Tiba-tiba terdapat kesedihan yang mendalam Muncul di wajah Raja Pembantaian Raja Pembantaian menanyakan Bagaimana kabar dari Posisi Tang San yang kebingungan mengatakan Bahwa Posisi sangat baik Serta bertanya siapa sebenarnya Raja Pembantaian ini Kemudian Raja Pembantaian menangis air darah Sambil menatap ke langit Ia sangat menyesali setelah apa yang terjadi padanya Ia tidak dapat memenuhi janji menjadi seorang dewa Bahkan setelah mendapat ujian dari Dewa Asura Ia gagal melewatinya Tang San hanya terdiam melihat reaksi dari Raja Pembantaian ini Ia tidak mengerti apa yang sedangnya terjadi Tampaknya ini adalah wujud asli dari Raja Pembantaian Kemudian setelah waktunya agak lama menyesali apa yang terjadi Raja Pembantaian akhirnya tenang Raja Pembantaian tahu bahwa Tang San selanjutnya adalah seorang penerut Sigot Setelah mengatakan beberapa kata Raja Pembantaian berterima kasih kepada Tang San Karena berkat bantuan dari Cahaya Sigot ia akhirnya dapat terbangun Selanjutnya pedang merah raksasa mulai menghilang ke dalam telapak tangan dari Raja Pembantaian Lalu Raja Pembantaian memberitahu bahwa mereka berdua ini adalah sama Sama-sama dipilih oleh seorang dewa Hanya dewa yang memilih mereka berbeda Tang San dipilih oleh Dewa Laut Sedangkan Raja Pembantaian dipilih oleh Dewa Kejahatan Yang nama aslinya adalah Dewa Asura Raja Pembantaian menceritakan bahwa ia telah mengerahkan semua upayanya untuk menjadi dewa Namun itu masih terlalu sulit Saat itu diperlukan kekuatan kepercayaan untuk bisa naik ke puncak Dan menjadi dewa namun memerlukan waktu ribuan tahun Maka dari itu Raja Pembantaian memilih jalan lain dan berniat mewarisi posisi dewa Raja Pembantaian menceritakan awalnya dunia ini memiliki banyak dewa Namun hanya dewa sejati yang bisa meninggalkan niat ilahi mereka untuk kenalisi dewa selanjutnya Untuk menemukan niat ilahi sangat sulit Bahkan bagi Raja Pembantaian juga demikian Sehingga tibalah Raja Pembantaian di kota neraka Ia berhasil menemukan nafas dewa yakni Asura Di dunia ini memiliki dua dewa kejahatan yakni Asura dan Raksa Mereka berdua bukanlah kembar melainkan seperti musuh abadi Kota neraka merupakan kota bekas peninggalan mereka setelah naik ke alam dewa Asura memiliki kekuatan pengadilan murni Yaitu Pembantaian atas semua kejahatan Sedangkan Raksa memiliki kekuatan kejahatan itu sendiri Pada saat Raja Pembantaian menemukan cahaya ilahi milik Asura Ia sangat bersamangat Pada ujian awal sangat mudah untuk dilewati Awalnya Raja Pembantaian berpikir ini merupakan kebahagiaan untuknya Sehingga dapat memenuhi janji seseorang untuk menjadi dewa dan tinggal bersama Namun pada saat ujian untuk mengalahkan Raja Kelelawar Sembilan Darah Pikiran dan hatinya didunai Hingga akhirnya menjadi Raja Pembantaian seperti yang Tang San lihat di kota neraka Akhirnya Raja Pembantaian sadar bahwa cahaya ilahi milik Asura itu bukan yang murni Melainkan telah terdapat nafas menilaksa Sehingga masuklah kejahatan di dalam hati Raja Pembantaian Selama bertahun-tahun Raja Kelelawar Sembilan Darah Terus-menerus merusak hati untuk mendapatkan tubuh milik Raja Pembantaian ini Namun hati murni milik Raja Pembantaian selalu ada Sampai akhirnya ketika cahaya Sigo Tang San menghapus itu semua Raja Pembantaian akhirnya dapat melewati ujian ke-8 Asura Sehingga dapat menggunakan pedang Asura Namun untuk menjadi Dewa Asura sebenarnya sudah terlambat Tang San akhirnya mengerti untuk siapa janji yang telah dibuat oleh Raja Pembantaian ini Tang San mengangkat tangan kirinya dan memperlihatkan sebuah Martial Sol Palu Houtiannya ke hadapan Raja Pembantaian Tatapan Raja Pembantaian tertuju pada Palu Houtian milik Tang San Dan mengalir air mata di pipinya Tang San berkata dengan hormat bahwa ia adalah putra dari Tang Hao Mendengar nama Tang Hao Raja Pembantaian atau kaki bulut Tang San Tang San sangat bangga dengan Tang Hao Yang memiliki anak yang sangat berbakat ini Tang San mengeluarkan Palu Houtiannya yang ditutupi garis emas Palu Houtiannya sedikit berbeda karena ini adalah puncak dari roh yang unik Tang San langsung membungkuk memberi hormat kepada kakek buyutnya Ia tidak percaya bahwa Raja Pembantaian yang dijumpainya adalah kakek buyutnya sendiri Tang San tidak menyesal kalah oleh kakek buyutnya sendiri Karena dari segi bakat kakeknya luar biasa Ditambah senjata ilahi terkuat di antara para dewa Saat ini Tang San berharap agar kakek buyutnya dapat kembali bersamanya ke sekte Houtian Dan meminta agar ayahnya Tang Hao dapat keadilan karena tragedi antara sepirit hal Mendengar permintaan Tang San, Tang San mengeluarkan raut wajah yang sedih Tang San saat ini tidak dapat kembali Tang San tahu di masa depan nantinya Tang San pastinya akan kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujiannya Tang San berharap kepada Tang San dengan bakatnya ia akan menjadi orang luar biasa di masa depan Tang San memberikan tanda ketua klan yang berbentuk palu emas kecil ke tangan Tang San Dengan tanda ini semua orang di sekte akan mendengarkan Tang San Tang San melemparkan tanda tersebut kemudian ia terbang ke langit pergi mengarah ke Pulau Dewa Laut untuk bersama dengan Bosesi Terlihat wajah buyutnya memiliki dilema yang kuat Ia bingung apakah memilih sekte atau menyelesaikan masalahnya yang rumit Sangat terharus sekali saat Tang San bertemu dengan kakek buyutnya yang ternyata pernah dijumpainya di kota neraka Oke cukup sampai disini dulu videonya Bye bye